Menurut mereka, krampus itu digambarkan sebagai sosok bertanduk seperti iblis dibawa oleh sosok krampus tadi di dalam kantong guys dipukul, dicambut Hai guys, welcome back to Cita Channel Merry Christmas buat semua yang merayakan Kalian pasti tau kan kalau hari natal itu identik dengan pohon natal tukar kado, makan malam bersama keluarga atau teman-teman dan satu lagi sosok yaitu adalah Sinterklaas atau Santa Claus Nah, dari kecil sebagian besar kita pasti ngerti guys Sinterklaas itu sosoknya seperti apa tapi kita pasti mikir kan, Sinterklaas ini ada atau enggak sih? Itu asli atau kayalan? Nah, Sinterklaas itu biasanya digambarkan dia itu badannya besar, gendut terus punya janggut, putih kan, terus pipinya merah lalu dia pake kacang mata, kalau ketawa buh 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 gitu terus dia suka bagi-bagi kado dan dia sangat cinta dengan anak-anak guys Tapi, kalau kalian pengen tau jawabannya, sebenarnya Sinterklaas itu terinspirasi dari seorang uskup agung yang berasal dari Turki guys Uskup agung tersebut bernama Santo Nikolas atau Sin Nikolas dan nama tersebut diambil dari bahasa Yunani guys yang berarti pemenang rakyat Nikolas ini lahir pada tahun kurang lebih 280 Masehi di kota Patara, kota pelabuhan di Turki Modern Ayah dan ibunya itu adalah seorang Kristen Katolik Ortodoks yang sangat taat guys Jadi, dari kecil Nikolas ini udah diserahkan ke Tuhan dalam artian dia sudah dibaptis sejak kecil Selain agamanya yang bagus, orang tua Nikolas ini merupakan orang yang sangat kaya raya guys Jadi, Nikolas ini dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan berkelimpahan harta mengingat dia ini hanya anak tunggal guys Lalu, saat Nikolas ini beranjak remaja, kurang lebih usia sekitar belasan tahun ada wabah yang melanda kotanya dan kedua orang tuanya ini meninggal guys Nikolas ditinggalkan dengan harta warisan yang sangat banyak guys Meski ia kehilangan orang tuanya, hal ini gak membuat Nikolas itu putus asal Ia menjadi semangat untuk membantu orang-orang lain yang menderita dan kesusahan guys Ia ini melayani di dalam biara dengan sepenuh hati Ia tumbuh menjadi orang yang sangat dermawan membela orang-orang yang lemah membantu kaum miskin dan banyak hal lagi yang ia lakukan untuk membantu sesamanya guys Sejak remaja, Nikolas ini belajar jalan biara dan ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan cepat guys Lalu, sekitar usia antara 20-30 tahun kurang lebih ya ia ini ditahbiskan menjadi seorang uskup agung di Mayra, Turki Sepanjang hidupnya, Santo Nikolas ini dianggap sebagai pelindung anak-anak pembela kaum miskin dan kaum lemah Ia terkenal juga dengan kisah kedermawanannya, kebaikannya, kebijaksanaannya, kedewasaannya dan kelemah lembutan di dalam dirinya guys Lalu, ia akhirnya meninggal pada tahun kurang lebih 343 Masehi pada tanggal 6 Desember Cerita tentang kebaikan dan kederbawanan Santo Nikolas ini tersebar di seluruh dunia dan diceritakan secara turun-temurun guys Dan akhirnya, setiap malam tanggal 6 Desember anak-anak itu diberi hadiah untuk mengenang kebaikan Santo Nikolas Dalam bahasa Belanda, karakter Santo Nikolas ini disebut dengan Sinterklaas Tulisannya kayak gitu ya Lalu, mengikuti di daerah-daerah lain atau negara-negara lain itu memiliki karakter Sinterklaas dengan namanya masing-masing Dari Perancis ada Pierre Noel Dari Amerika Serikat ada Kris Kringle atau Sinterklaas Lalu, dari Jerman atau Swiss disebut dengan Sani Klaus Dan terakhir itu adalah Inggris yang disebut dengan Sinterklaas Nah, yang aku sebutin tadi itu yang paling terkenal ya guys Sebenarnya di negara-negara lain itu juga ada sebutan sendiri-sendiri untuk karakter Sinterklaas ini Sekarang kita akan bahas tentang sisi gelap atau sisi sehat dari Sinterklaas Sosok tersebut diberi nama yaitu Black Santa atau sisi gelap Sinterklaas Yang dinamakan Krampus Krampus itu sendiri diperkirakan berasal dari bahasa Bavaria Krampus yang artinya mati dan busuk Lalu, dari bahasa Jerman itu Kramp yang artinya cakar Dan dalam kepercayaan tertentu, Krampus itu digambarkan sebagai satan atau iblis guys Pada abad ke-6 atau ke-7 Masehi Menurut legenda, manusia itu belum memiliki agama guys Dan mereka ini menganut ajaran paganisme Yaitu ajaran yang menyembah Dewa Dewi dan alam semesta Contohnya seperti matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, dan lain sebagainya Dan dipercaya bahwa menurut tradisi rakyat Alpin Krampus ini merupakan putra dari Hel, yaitu Dewa Dunia Bawah Menurut mereka, Krampus itu digambarkan sebagai sosok bertanduk Seperti iblis, setengah kuda Eh, kuda sih Kambing Menurut mereka, Krampus itu dipercaya sebagai sosok yang bertanduk Setengah kambing, setengah setan Kukunya terbelah Tingginya itu kurang lebih sekitar 2,5 meter atau 7 kaki guys Berbulu Matanya melotot Bertaring Lidahnya panjang dan rucing Dan biasanya dia ini membawa senikat ranting dari kayu pohon birch guys Setelah ada agama Kristen Kurang lebih sekitar tahun 1600an Cerita rakyat yang berasal dari benua Eropa ini Khususnya Jerman Yaitu tentang Santo Nicholas dan Krampus ini Muncul lagi guys dan mereka ini selalu disandingkan Yaitu pada tanggal 5 Desember Dipercaya bahwa sosok Krampus dan Santo Nicholas ini berkeliling guys ke setiap rumah Dan jika anak-anak yang ada di rumah tersebut itu dianggap baik ya Nggak nakal Maka dia akan diberi kado oleh Santo Nicholas guys Tapi jika anak-anak yang ada di dalam rumah itu nakal atau nggak baik Maka sosok Krampus inilah yang akan datang dan membawa anak tersebut guys Dipercaya anak-anak yang nakal tadi itu dibawa oleh sosok Krampus tadi di dalam kantong guys Dipukul, dicambuk Sampai anak-anak ini bertombak dan berdoa meminta ampun kepada Tuhan Nah cerita rakyat mengenai Krampus dan Santo Nicholas ini akhirnya tersebar di seluruh dunia sampai sekarang guys Dan ada perayaan-perayaan di hari tertentu khususnya di tanggal 5 Desember dan tanggal 6 Desember guys Kalau tradisi tentang Sinterklas itu dilakukan di seluruh dunia Maka tradisi tentang Krampus ini hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu guys Seperti Austria, Jerman, Slovenia, Hungaria, Republik Ceko, dan Amerika Serikat Tradisi perayaan Krampus ini dilakukan dengan Krampus Love Oke guys, sekian cerita tentang Sinterklas dan sisi gelap Sinterklas yaitu Krampus Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol notifikasi Jadi kalian tahu ada video berikutnya dari Twitter Channel See you guys